Intro Sahabat kece, dari babak final Kapalapi Indonesia Internasional Series 2022 Unggulan pertama ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya Akhirnya keluar sebagai juara Usai mengalahkan pasangan debutan baru, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Melati Deva Oktav Yanti Melalui pertandingan rubber game 19-21, 2-1-9 dan 2-3-2-1 Ya, Dejan dan Gloria cukup bersusah payah untuk meraih gelar juara dan harus melakoni laga selama 1 jam 2 menit Sementara dari sektor ganda putra, Unggulan ke-6, Alfian Eko Prasetya dan Ade Yusuf Santoso Keluar sebagai juara di Kapalapi Indonesia Internasional Series 2022 Usai mengalahkan unggulan tujuh, Reynard dan Riano yang berpasangan dengan Kenas Adi Haryanto Alfian dan Ade unggul 2-1-16, 18-21 dan 2-1-16 Sementara pada match ketiga, yakni dari sektor ganda putri, pasangan Ririn Amelia dan Firni Putri Keluar sebagai juara di Indonesia Internasional Series 2022 Usai mengalahkan pasangan muda pelatnas, Reynard, Aulia, Fatasha dan Kelly Larissa Reynard dan Firni tak menang dengan mudah karena mereka mendapat perlawanan yang sengit dari Reynard dan Kelly Namun pasangan senior non-pelatnas tersebut akhirnya unggul 18-21, 21-13 dan 21-18 Sementara itu dari sektor tunggal putri, pemain non-unggulan Mutiara Ayu Puspita Sari Sukses meraih gelar juara di kapal api Indonesia Internasional Series 2022 Usai mengalahkan unggulan tiga Stefani Wijaya Mutiara Menang dramatis dengan skor 15-21, 21-10 dan 22-20 Sementara di sektor tunggal putri, Iksan Leonardo Emanuel Rombay Meraih gelar juara di Indonesia Internasional Series 2022 Usai mengalahkan Iqbal Diyasyaputra, 22-20 dan 21-15 Dengan berakhirnya babak final kapal api Indonesia Internasional Series 2022 Maka Indonesia memastikan tampil perkasa Usai menempatkan 10 wakilnya di babak final Dan selanjutnya, mulai selasa 27 September hingga 2 Oktober 2022 Badminton Lovers akan disuguhkan turnamen Yang satu level di atasnya, yakni Indonesia Internasional Challenge Yang juga diselenggarakan di Yogyakarta Kursi ha 시ers di Indonesia Kursi ha seperti arahnya, masalah 50-35